Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om sahastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Pak Kapolri, Pak ASSDM, Pak Kardi Bumas, serta seluruh rekan-rekan media. Jadi, sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan, terkait dengan penanganan kasus penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di Asrama Duren 3. Dan kita melihat bahwa ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul, yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyedikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Birjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wak Kapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Perupam akan dikendalikan oleh Bapak Wak Kapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel. Ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyedikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan semua. Dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan, proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan secara saintifik. Sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggung jawaban secara saintifik, crime investigation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira semuanya sedang berjalan. Dan tentunya tim yang ada ini tentunya nanti akan menggabungkan antara Pores, Polda, dan Baris Grim menjadi satu rangkaian peristiwa yang kemudian bisa dijelaskan secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan. Saya kira itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mencermati perkembangan yang ada dan juga spekulasi-spekulasi yang berkembang yang tentunya akan berdampak terhadap proses yang sedang kita laksanakan. Jadi saya putuskan bahwa mulai hari ini, mulai malam ini, jabatan Irjenpol dari Sambu sebagai Kade Perupam saat ini kita nonaktifkan dan kemudian jabatan saya serahkan kepada Pak Wakapori untuk melanjutkan tugas tentang jawaban sebagai Kade Perupam. Saya kira sudah jelas ya. Oke, sehingga kemudian apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di Perupam dikendalikan oleh Wakapori. Terima kasih. Oke, kawan. Itulah tadi dari Kapolri ya. Kita sudah dengar semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa tugas sekarang diserahkan kepada Wakapapori. Ya, ini sayang sekali ya. Ini sinur saya, abang saya, Irjenpolisi Perdisambo, salah seorang lulusan Akpol yang paling, ya, yang termasuk cemerlan karirnya ya. Lulusan Akpol atau Kadri 1994 sudah bintang 2. Sebenarnya ini sangat cemerlan. Tapi ada masalah seperti sekarang ini. Ini adalah suatu ujian dalam hidupnya, ya. Ujian dalam hidupnya. Lagi sampai ada anggota yang meninggal. Otomatis tanggung jawab sebagai pemimpin ini berimbas, ya. Nah, saya dengarkan di nunjopkan. Agar untuk mempermudah penyidikan. Nah, harapan saya kepada sahabatku semua arah Indonesia. Bagi kita yang tidak mengetahui secara persis kejadian yang sebenarnya, maka sebaiknya kita semua jangan sampai berasumsi sendiri. Ya, berpendapat sendiri akhirnya muncul lah. Akhirnya, akhirnya bisa muncul fitnah ya, menghadap urgent polisi Berdisambo. Ya, apalagi banyak dibuat cerita-cerita beginilah, begitulah. Sebaik-baik kita, kita ikuti aja perkembangan dari hasil penyidikan ini. Karena sudah banyak yang monitor. Ya, sudah banyak yang monitor. dan kapolri sudah atensi, bahkan setingkat presiden sudah memonitor ini. Bahkan mengkupungkan sudah ngomong ada kejanggalan. Matematis ini mesti akan ketahuan semua. Yang penting, kita jangan memenggiring informasi atau berita yang sekiranya itu bisa menimbulkan fitnah, kawan. Yang jelas, kalau ini salah ya, salah. Hukum, dihukum. Sudah pasti. Dan disini juga kita tetap doakan semoga almarhum yang mendahuli kita ya, salah seorang anggota polri yang meninggal itu. Semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya. Keluarga yang ditinggalkan ya, termasuk orang tuanya. semoga bisa dihukumkan kekuatan, ketegaran, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ini. Yakinlah, kebenaran itu tetap benar. Yang salah itu pastikan tetap mendapat hukumannya setimpal. Apapun itu. Dan juga kepada sinur saya, abang saya, Irjen Polisi Perdi Sambo. Semoga dapat melalui ujian ini. Karena saya yakin tidak ada yang berharap akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Kita tunggu saja perkembangan informasi ke depan seperti apa. Karena pasti ini kan akan ada sidang dan sebagainya. Terima kasih. Baikkan video-video, kawan. Selamat hormat buat semuanya. Dan sekali lagi, ini saya sampaikan pujian kepada Bapak Kapolri dengan menonaktifkan Urjen Polisi Perdi Sambo ini paling tidak mengurangi mengurangi kritikan dari rakyat Indonesia dengan adanya permasalahan ini. Memang ini keputusan yang sangat berat tapi harus diambil oleh seorang Kapolri. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.